Selamat datang di Mata Kuliah Dasar Perpajakan 2. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan pengunan. Kita mulai dari bagian yang pertama, berkaitan dengan pajak jual beli untuk rumah dan properti. Untuk pertama kali, kita perlu memahami dulu apa itu nilai jual objek pajak, atau yang lebih sering disebut NGOP. NGOP adalah nilai dasar dari rumah yang akan Anda jual. Besaran NGOP itu sudah ditetapkan oleh negara, sebagai dasar untuk perhitungan pajak, bumi, dan bangunan yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Berapa besarnya NGOP? Kita dapat menemukan nilai tersebut pada dokumen pembayaran PBB rumah. NGOP yang diterbitkan oleh pemerintah, berisi nilai NGOP atau valuasi NGOP per meternya. Sehingga untuk mengetahui harga dasar rumah, bisa didapatkan dari nilai NGOP dikalikan dengan luas tanah dan bangunannya. Harga jual rumah bisa jadi lebih besar daripada NGOP, karena ada beberapa pertimbangan, seperti akses jalan, fasilitas umum, kualitas bangunan, maupun kondisi rumah. Sehingga dalam hal ini, proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli akan menjadi kunci atau poin utama untuk menentukan harga jual rumah. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas pajak penghasilan dan nilai perolehan objek tidak kena pajak atau NPO-TKP. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang wajib dibayar oleh penjual rumah setelah mendapatkan pendapatan dari transaksi jual-beli rumah. Tarif yang dikenakan sebesar 5% dari harga rumah. Besarnya NPO-TKP itu ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing, mengacu kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. NPO-TKP merupakan faktor pengurang dalam melakukan perhitungan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Lalu apa yang dimaksud dengan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB? BPHTB adalah jenis pajak jual-beli rumah yang dibebankan kepada pembeli. Rumus untuk menghitung BPHTB adalah 5% dari harga jual rumah dikurangi NPO-TKP. Dibayarnya BPHTB ini oleh pembeli merupakan bukti bahwa si pembeli atau yang bersangkutan sudah memegang hak penuh atas properti yang dibeli. Apa yang dimaksud dengan nilai perolehan objek pajak atau NPO-P? NPO-P adalah harga transaksi dari rumah yang diperjual belikan. NPO-P ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. NPO-P bisa jadi lebih murah atau bahkan lebih mahal dari NGO-P yang sudah ditetapkan pemerintah. Siapa saja penanggung pajak dan biaya administrasi jual-beli rumah? Mari kita lihat satu persatu. Biaya-biaya yang timbul dari proses jual-beli rumah tidak semuanya ditanggung oleh penjual. Beberapa jumlah pajak dan administrasi harus ditanggung oleh pembeli atau bisa juga ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Sebagai contoh, pajak penghasilan final yang harus dibayar oleh penjual dan BPHTB yang menjadi kewajiban dari pembeli. Contoh lain adalah biaya-biaya seperti notaris, pengejakan sertifikat, pindah alis sertifikat, itu bisa dibicarakan antara penjual dan pembeli siapa yang akan menanggung biaya-biaya tersebut. Sedangkan jasa notaris, biasanya yang ditunjuk oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, harus notaris yang berdomisili di wilayah rumah yang diperjual-belikan. Biaya jasa PPAT sudah baku atau sudah distandarkan oleh pemerintah. Bagaimana cara menghitung pajak jual-beli rumah? Sebuah rumah di wilayah DKI Jakarta diasumsikan memiliki NPOP 800 juta rupiah. Berdasarkan aturannya, NPOPTKP di wilayah tersebut ditetapkan senilai 160 juta rupiah. Maka, BPHTB yang harus dibayar oleh pembeli sebesar 5% dikalikan NPOP dikurangi NPOPTKP. Sehingga dalam hal ini, kita akan mendapatkan nilai sebesar 32 juta rupiah sebagai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, ada juga pajak penghasilan. Tarif baru PPH final yang ditetapkan untuk perolehan ini sebesar 2,5%. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah rumah dengan NPOP 1 miliar rupiah, maka pajak penghasilan final yang harus dibayarkan oleh si penjual adalah 2,5% dari 1 miliar, yaitu 50 juta rupiah. Demikianlah materi untuk pajak jual-beli atas rumah dan properti.